Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam Semansai Story Channel Bersama Bumukti Wigati disini Hari ini kita akan bahas tentang Akibat jatuhnya Uni Soviet Hari ini Bumukti ditemani oleh Camilla Sabita Silahkan Bumukti mulai dibahas Ya jadi CIS atau Kemenulaukak Vindependenset ini Merupakan organisasi regional Yang beranggotakan negara-negara Bekas Uni Soviet Dan ini terbentuk Pada saat pembubaran Uni Soviet Jadi Kalian semua ketahui bahwa Uni Soviet adalah sebuah negara federasi Ya Dengan 15 negara bagian Dan rupanya setelah Gorbache mengundurkan diri Diambang proses Hancurnya Uni Soviet seperti itu Negara-negara bagiannya Kemudian membentuk Semacam kayak organisasi Gabungan di antara mereka yang bekas Negara Uni Soviet ya Menjadi Commonwealth of Independence Nah CIS ini secara resmi dibentuk pada 21 Desember 1991 Dan terdiri dari 11 republik Kalau 21 Desember berarti Sekian hari sebelum Gorbache mengundurkan diri Sebetulnya ya Sudah encang-encang untuk Membentuk CIS Oke silahkan Nah republiknya itu ada Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Uzbekistan, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, dan Ukraina Sedangkan negara bekas Uni Soviet yang tidak berhubung atau menolak berhubung Ada 4 yaitu Estonia, Latvia, Lithuania, dan Georgia Berarti yang masuk dalam CIS itu ada 11 negara bagian Kemudian yang sisanya ada 4 Mereka tidak mau Dan ternyata kalau diperhatikan di peta Yang tidak berhubung itu posisinya ada di bagian barat Ya ada di bagian barat Dan mereka merupakan negara-negara awal Justru negara-negara awal yang memisahkan diri Ini ikatan federasi Uni Soviet Nah CIS ini atau Commonwealth of Independence tadi ini Berfungsi sebagai wadah bagi negara-negara bekas Uni Soviet Untuk membangun kembali negaranya yang baru merdekat Mungkin karena keterburukan masalah ekonomi Ya mereka mulai menata Mungkin ini juga ada pengaruhnya dari apa yang pernah diidikan oleh Mikhail Gorbacar Tentang Gelasmo dan Perestroika Mereka sangat menjiwai dengan ide-ide itu Kemudian start mereka memperbaiki negaranya sendiri itu Dengan ide-ide yang pernah disandakan oleh Mikhail Gorbacar Jadi tetap Mikhail Gorbacar itu memang pengaruh terhadap negara bagian Dan pengaruh pada luar Uni Soviet itu sendiri memang sangat luar biasa sekali Nah untuk Rusia sendiri setelah jatuhnya Uni Soviet Rusia terakhir kembali sebagai negara perubahan Namun masih mengalami berbagai permasalahan Ada yang bidang politik juga ada pada bidang ekonomi Ya karena emang Rusia kan merupakan negara inti dari Uni Soviet Inti dari Uni Soviet itu kan di Rusia itu sendiri Pembentuk Uni Soviet Rusia itu sendiri Kemudian kekacauan yang dialami oleh Uni Soviet merupakan kekacauan yang dialami oleh Rusia Tetapi semenjak Putin menjabat sebagai presiden Rusia kembali menjadi lebih baik dan perlahan-lahan menjadi lebih aman dan lebih stabil Jadi ada figur bernama Boris Yeltsin Boris Yeltsin itu pemerintahnya sejalan ketika Mikhail Gorbacar merintah ya Mikhail Gorbacar sebagai presiden Uni Soviet dan Boris Yeltsin itu sebagai presiden Rusia Dan tokoh ini merupakan tokoh yang menyelamatkan Gorbacar ketika kudeta Kemudian Boris Yeltsin ini juga meletakkan ide-ide yang lebih demokratis di segala bidang Terilhami pula oleh ide-ide yang dimukakan oleh Mikhail Gorbacar Kemudian manakala pemerintahan diambil alih atau dilanjutkan oleh Vladimir Putin Vladimir Putin ini lebih banyak melakukan pembaharan-pembaharan lagi Untuk Amerika Serikat sendiri, semenjak jatuhnya Uni Soviet Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara adik kuasa dunia sejati Dan hal tersebut mengakibatkan Amerika bebas dari ancaman dari saingan yang sering Tapi masa sih nggak punya saingan? Kayaknya sudah mulai mengambil pesaing baru Pesaing baru terlalu negara-negara yang memiliki aliran Islam garis keras Maya, ini kamu mau mengumumkan salah satu contoh di Afganistan bagaimana? Ya, karena Amerika Serikat sudah tidak memiliki saingan yang kuat Maka Amerika Serikat menjadi semakin bergerak dengan bebas Sehingga Amerika Serikat mulai merencanakan untuk menyerang Afganistan Yang merupakan rezim Islam garis keras Dan sebelumnya Afganistan merupakan konflik di Afganistan itu awalnya kental dengan intervensi dari Uni Soviet Setelah Uni Soviet tumbang, nah dia mulai kuat di sana Amerika Dan itu apa? Amerika Serikat dengan tujuan ingin menjatuhkan rezim Taliban Dan menggantikan dengan transisi yang lebih moderat Setelah pemerintahan Taliban ditaklukan, Amerika Serikat segera menudukan pemerintahan baru yang tunduk pada kemauan Amerika Serikat Karena memang sudah tidak ada lagi lawan ya Jadi kelihatan sekali bahwa di sini bukan lagi komunis yang menjadi sasarannya Amerika Tapi mereka adalah kebanyakan negara-negara, mohon maaf, yang memiliki kekuatan Islam yang garis keras Seperti itu Yang mulai meralih isunya, mulai mengalihkan ke isu-isu yang sifatnya Mungkin kita pernah dengar ada istilah teroris dan sebagainya Lanjut Sedangkan bagi Eropa, runtuhnya Uni Soviet memberikan dampak yang sangat dahsyat Ada yang positif, juga ada yang negatif Salah satu dampak positifnya, hak asasi manusia dan kebebasan masyarakat yang awalnya dikepang oleh pemerintah semakin dihargai Bahkan mulai muncul kreativitas dan prestasi seiring dengan runtuhnya Uni Soviet Oke, ini jelas merupakan prestasi yang berharga dari tokoh negara berbaca Dampak positif lainnya, negara-negara pekasi Uni Soviet mulai menemukan jadi dirinya sendiri Dan mereka juga mulai mendirikan negara baru yang sudah tidak terikat lagi dengan komunis Dan mereka mendorong ke arah lebih ke demokrasi Malah bila perlu, mereka tergabung dalam NATO loh Makanya semakin ke sini, anggota NATO semakin banyak Untuk dampak negatifnya sendiri, keruntuhan Uni Soviet membuat komunisme semakin melemah di Eropa Karena tidak ada lagi negara besar yang menjadi penyokongnya Tadinya dia menjadi penyokong ya, tetap penyokong di wilayah Eropa bagian timurnya Sedangkan untuk Asia, pengaruh runtuhnya Uni Soviet membuat demokrasi menjadi satu-satunya ideologi yang berkembang dengan pesat dan berjaya Begitu juga perdagangan bebas di Asia Perdagangan bebas semakin meningkat meskipun masih ada negara yang komunis Cina, seperti Cina, mereka juga tetap mengadopsi sistem perdagangan ini Ya, ini sudah kelihatan kalau peregangan bebas yang sebenarnya sudah mulai globalisasi, sudah mulai kapitalistik, sudah mulai masuk ke sana Ya, tapi ada Cina dan Korea Utara bagaimana, Mbak? Ya, meskipun komunis mereka tetap dalam ekonominya ikut yang perdagangan Iya, nyatanya Cina walaupun komunis tetap perdagangan bebas juga ya Kemudian yang Korea Utara, ini masih Korea Utara? Ini Cina Oh, Cina Akan dijelaskan? Iya Kalau di Eropa, komunisme semakin melemah, di Cina sendiri, komunisme semakin berkembang, bahkan semakin kuat Kenapa demikian? Karena pemerintah Cina mengurangi kontrol pada masyarakatnya, sehingga masyarakatnya senang dan percaya karena diberi kebebasan Oleh karena itu, di Cina, masyarakat dan masanya sangat benar-benar ke arah komunisme Oh, begitu Tapi ekonominya tidak Iya Kalau Korea? Korea Utara terutama ini ya Sedangkan di Korea Utara sendiri, jatuhnya Uni Soviet memberikan dampak ekonomi Karena Korea Utara merupakan negara yang ekonominya bergantung pada Uni Soviet dan juga Cina Meskipun Korea Utara bergantung pada negara seperti Uni Soviet dan Cina yang merupakan komunis Ideologi Korea Utara tidak sama seperti mereka Nah, Korea Utara memiliki ideologinya sendiri, yaitu ideologi Jacek Nah, ideologi Jacek ini merupakan akar dari ajaran-ajaran komunisme yang semakin dikembangkan oleh Korea Utara itu sendiri Tanpa Uni Soviet, tanpa Cina, mereka survive dengan ideologinya Bagus Selesai? Oke, selesai pantari hari ini Ini adalah sumber-sumber yang diangkat oleh penulisnya Banyak sekali sumber yang diangkat Terima kasih atas diskusi hari ini Semoga bermanfaat Mohon maaf apabila ada beberapa kata atau kalimat yang kurang pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh